Intro Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk berhasil mengamankan seorang tersangka atas kepemilikan senjata api ilegal jenis airsoft gun di Pelabuhan Tanjung Priuk. Petugas berhasil mengamankan satu unit senjata api ilegal dari tangan pelaku dengan inisial RO. Setelah dilakukan pengembangan, petugas melakukan penggeledahan di rumah pelaku dan berhasil mengamankan dua unit senjata api ilegal lainnya. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Putu Holis Ariana mengatakan pelaku membeli senjata ilegal tersebut dari temannya seharga Rp1.500.000 untuk kemudian dijual kembali seharga Rp2.300.000. Dari tangan pelaku berhasil disita di TKP satu jenis senjata ilegal. Kemudian setelah dikembangkan kasusnya, kita melakukan penggeledahan. Ruah pelaku di daerah Warakas, Jakarta Utara ditemukan dua lagi senjata ilegal jenis airsoft gun. Pelaku mendapati senti ini dari temannya dibeli di senilai Rp1.500.000. Kemudian dijual kembali pada saat diamankan akan melakukan transaksi dijual oleh pelaku dengan harga Rp2.300.000. Dari Jakarta, Aulia melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.